Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Tangerang menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di Tangerang Live Room Rabu 3 Juli 2024 dengan menghadirkan narasumber yakni Andreas Kris selaku praktisi perlindungan data pribadi. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pegawai Diskom Info Kota Tangerang yang bertujuan untuk mengetahui kewajiban pemerintah pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebagaimana pemerintah merupakan suatu lembaga yang paling banyak mengoleksi data pribadi masyarakat khususnya lewat aplikasi. Dasar untuk dilaksanakan kegiatan ini adalah concern kita terhadap pelaksanaan Undang-Undang PDP No. 27 Tahun 2022. Memang kita tuh pengen tahu apa sih kewajiban pemerintah karena memang secara collecting data, pemerintah mungkin menjadi satu lembaga yang paling banyak meng-collect data pribadi. Maka dari itu kita coba mendapatkan insight kira-kira gimana sih pelaksanaan Undang-Undang ini untuk di sektor publik seperti lembaga pemerintah. Langkah Pominfo Kota Tangerang ke depan untuk mengimplementasikannya dengan memiliki satu data privacy officer yang dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kedepannya kita punya satu officer atau pejabat yang dapat menjalankan fungsi data privacy officer. Kemudian juga kita mulai untuk bagaimana melindungi data pribadi di sektor teknis sedikit demi sedikit. Kemudian juga menjalankan kira-kira apa itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang antara lain. Bagaimana ketika terjadi satu insiden kebocoran data, bagaimana kita menangani insiden tersebut sebagai seolah data privacy officer. Sementara itu, Andreas Kri selaku narasumber yang pada hari ini berkesempatan memberikan materi yang fokusnya terhadap peningkatan awareness terkait pelindungan data pribadi dan diharapkan ada implementasi nyata di daerah dan OPD yang akan menjalankannya. Hadirnya Undang-Undang PDP memang diharapkan menjadi payung hukum untuk segala bentuk pelindungan data pribadi di Indonesia. Karena Indonesia harus berbangga kita punya peraturan level Undang-Undang yang terkait dengan pelindungan data pribadi seperti itu. Harapannya memang ke depannya ada implementasi yang nyata gitu ya di level tidak hanya di pusat, di daerah juga OPD-OPD melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban di Undang-Undang PDP seperti itu. Berharap juga ke depannya level pelindungan data pribadi kita bisa setara dengan Eropa, kalau di Asia seperti Jepang dan Korea.